Halo semua, bertemu kembali pada saya Ruslan Fatoni Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita horror kembali yang berjudul Rumah Angker Cerita ini bermula pada tahun 2016 Ada sebuah kasus yang menghebohkan di daerah Jawa Timur Di situ ada seorang yang pernah mengaku kaya raya dari hasil bermain judi Dari hasil judinya ini, dia bisa meraih keuntungan sampai ratusan miliar Bahkan hampir mencapai 1 triliun Namun setelah kasusnya terungkap, ternyata ia mendapat uang tersebut dari hasil kekalahan anggotanya Dari kekalahan tersebut, semua hartanya disita Mulai dari rumah, mobil, kendaraan, semuanya disita Dari hasil sitaannya tersebut, akan dilelang oleh pemerintah Namun ternyata, ada satu aset yang dia miliki namun tidak berhasil diciduk Nah salah satu rumahnya ini, karena ditinggalkan sampai berpuluh-puluh tahun Bahkan sampai 25 tahun, akhirnya rumah tersebut terbengkalai hingga banyak genteng yang copot Terus pintunya juga sudah ambruk Dan aset-aset di dalam rumahnya ini banyak dicuri Akhirnya rumah tersebut menjadi angker Rumah tersebut terletak di dalam pedesaan yang jauh dari keramaian Bahkan warga disitu sendiri pun tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut Atau ada orang yang menghuni rumah tersebut Bahkan mereka semua tidak tahu Salah satu warga yang menuturkan Kalau rumah tersebut setelah jadi dibangun Tidak ditempati sama sekali Namun selang setelah 20 tahun kemudian Rumah tersebut menjadi rumah yang tidak terawat dan angker Ada salah satu warga yang menjelaskan Ketika maghrib mereka sering mendengar aktivitas di dalam rumah tersebut Warga curiga kalau rumah tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif Namun setelah beberapa warga datang ke sana dengan menggunakan senter Ternyata di rumah tersebut tidak ada apa-apa Warga yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk kembali Dan tidak menyelidiki apapun di sana Ada juga warga yang lewat di sekitar rumah tersebut Dan mereka merasakan kalau sering ada seorang wanita yang berdiri sendirian di depan rumah tersebut Wanita tersebut terlihat cantik Anggun putih dan badannya lumayan tinggi Bahkan lebih tinggi dari ukuran orang Jawa Dan kasus ketiga Ada anak kecil yang menceritakan sepulang ngaji dari mereka Mereka ditawari Mampir ke rumah tersebut oleh seorang bapak-bapak yang wajahnya itu mengerikan Namun untungnya anak kecil tersebut tidak mau untuk Mampir ke rumah tersebut dan memutuskan untuk lari Nah kasus yang terakhir ada seorang youtuber yang mampir ke rumah tersebut Dan ketika hasil rekamannya dilihat Ia tidak sengaja merekam ke samping rumah tersebut yang ada pohon beringin tinggi Ia merekam sosok wewe gombel yang sangat besar sekali di pohon tersebut sedang duduk Tapi ketika proses perekaman disana Youtuber tersebut tidak melihat makhluk tersebut Tapi ia merasakan merinding yang sangat luar biasa sekali Dan ternyata masih banyak kasus yang belum diceritakan oleh orang lain Mungkin cukup sekian video hari ini Sampai jumpa di konten berikutnya Bye bye